Terima kasih Oke kita tengok Nama lainnya lah kita lahaya pembangunan sistem Ataupun SDLC Software Development Lifecycle Oke maksudnya kita nak bangunkan satu Satu apps, satu software Oke satu program Kita ada beberapa langkah Oke kita lah yang perlu kita ikuti lah Oke Disini kita Sebelum kita Belajar dia punya fasa pembangunan Oke disini kita akan Belajar Model Model-model SDLC Oke Model-model SDLC ya Oke pertama model pertama Model Atezone Oke model Atezone Yang kedua yalah Model AED Oke yang ketiga yalah model Lelalan Oke Kemudian model lingkaran Akhir sekali yalah model Tangkas Oke kita akan tengok satu-satu ni Mana model Oke ini dia Ini model apa Oke ini adalah fasa pembangunan Fasa pembangunan Oke ini sudah anda belajar di tingkatan tiga Yang tadi model tadi itu Ia bentuk Topik baru lah Untuk tingkatan empat Oke untuk ini kita tengok Fasa pertama Analisis Masalah Oke anda sudah ingat ni kan So kita impas kali Dekat bentuk penyelesaian masalah Kemudian kita akan Laksanakan program Ataupun bangunkan Pengaturan calahan Oke disini kita Mengesan Jenis kesalahan kita Oke lepas itu kita setiakan semua dokumentasi Di fasa yang tadi Lima So ini susunan ni lah Oke analisis Rekat bentuk Laksana Uji Dan lepas itu dokumentasi Oke kita tengok yang pertama Oke kita lah Hanya pembangunan sistem Oke dalam fasa analisis ini Oke anda sudah belajar ini kan So anda mesti tahu Apa yang anda perlu buat Oke dalam fasa pertama Kita akan buat ini Ini dia Input Process Output Ataupun kita panggil dia sebagai Cata IP IPO Oke ini cata IPO Oke maksudnya Kita tengok soalan ni Kita nak bangunkan satu program Untuk kiraan kaji staff Ini ikut Oke anda ambil contoh ni Oke ini contoh Maksudnya kita nak bangunkan satu apps Ataupun program Untuk kita mengira Gaji staff kita Berikut jam bekerja Oke apa input disini Oke sedang saja Satu jam Bapa gaji dia Kadang sejam kan Itu maksudnya Ataupun bahasa ayat lainnya Gaji satu jam Nah macam itulah Oke beberapa jam bekerja Oke ini input Dua input lah Import pertama Import kedua Lepas tu proses Macam tu anda prosesnya Kita nak dapatkan satu jam Kamu bekerja Satu jam kamu bekerja Contohnya Sebulu ringgit Oke satu jam Kalau kamu bekerja di KFC Dia tak siap saya Dia dua satu jam Dua ringgit Setengah Macam tu lah Dua ringgit setengah So anda boleh kerja Empat jam ke Oke Setengah hari Kamu akan dapat gaji lah Oke dapatkan Contohnya Empat jam Sepuluh ringgit kan So kamu ada kerja Sepuluh kali Sepuluh hari Sudah seratus Oke Nah ini part time lah Part time sahaja Oke Dapatkan bilangan Jam bekerja Oke beberapa jam Anda bekerja So nanti Dalapkan So itu proses Kita tulis di sini Proses Proses di sini Maksudnya lebih kurang Macam Kiraan minimiti Oke Jadi gaji setengah Apa output dia Gaji kan Gaji staff Kalau dia tanya staff Kamu letak gaji staff Kalau dia guru Letak gaji guru Kalau letak Gaji pekerja Kamu letak gaji Beker Bekerja Ikut soalan dia lah Ikut soalan Oke Ini IPO Ini IPO Anda boleh ambil Contoh So akan Mesti anda tahu Dalam fasa pertama Apa perlu anda IBO Kalau di tingkatan tiga Dia ada apa Dia ada Pemangunan Pemencaman colak Lagi complicated Untuk form 4 Lagi senang Oke Fasa kedua Leka bentuk Fasa Leka bentuk Apa anda belajar Dalam fasa Leka bentuk Ini dia Oke Dia ada dua Yang pertama Kita panggil dia Sodokot Ini anda sudah tahu Sodokot Yang kedua Yang kedua Cata Aleo Ini dia Jadi ada dua Pemakilan Dalam fasa ini Fasa Mereka bentuk So anda tulis sini Sodokot Dan Cata Aleo Anda sudah tahu kan Oke Ini dah Sodokot Oke Ini cata Aleo Cata Aleo Dia boleh melebatkan Tiga jenis Urutan Urutan Pilihan Maksudnya Urangan Oke Ini boleh ambil Contoh ini Sodokot Ini sodokot Oke Satu dua Tiga empat Ini boleh buang Tak perlu Ini sodokot Oke Masih ingatkan sodokot Maksudnya tulis Oke Belajar dulu Oke Kemudian Ini adalah Cata Aleo Oke Di sini Dia kurang sesuatu Di sini Masukkan perketaan Mula Lalu di bawah ini Ialah Kalmat Itu baru sodokot Oke Cata Aleo Ini lebih kurang macam ini Ini ialah jenis Urutan Oke Di sini Hitung gaji Staff Di sini Letak formula Letak formula Ini Senang Oke Tukar Ayatnya ini Ambil ini Atau jenis Fasa pengguna Fasa penggunaan Fasa uji Fasa penggunaan Fasa penggunaan Oke Item Item Aktiviti Tandakan Oke Balas Kita ambil dua Sebenarnya Ejaan Nama penggunaan Nama penggunaan Ada silap Pasa penggunaan Fasa Akhir sekali Fasa dokumentasi Apa yang kita perlu buat Kita kumpulkan Kita kumpulkan Dari Fasa pertama Dan IPO Kan Fasa pertama Oke Lepas itu Fasa kedua Apa yang Kita ada Sodokad Ada cat Alial Lepas itu Kita ada Code Atau Jala Oke Coding kita So kita kumpulkan Semua Ini dipanggil sebagai Dokumentasi Oke Ataupun Kita letak Comment Ini Masa Nggak Comment Ini Comment Contoh Comment Oke Ini pun Dokumentasi Comment Oke Ini catagan Oke Tak perlu salah ini Kamu tulis catagan Itu pun Dokumentasi Catagan Maksudnya Jadwal untuk kita Menyiapkan kerja kita Oke Siapkan kerja kita Itu ialah Catagan Catagan Oke Ini ujian kita Oke Ada silap Pada tidak Semua Kita kumpulkan Pukulkan Itu adalah Adalah Dokumentasi Oke Itu sahaja Fasa pembangunan kita Oke Yang lain Kita akan sambung Kemudian Sekian Terima kasih Terima kasih